Hei Hei Luners Kita semua tentu udah tau dong bahwa tradisi merupakan sebuah budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya agar tradisi tersebut tetap lestari dan tidak lekang oleh zaman. Dari sekian banyaknya tradisi yang ada di seluruh dunia, hampir bisa dipastikan bahwa tradisi tersebut memiliki keunikan dan daya tariknya tersendiri. Hal tersebutlah yang biasanya menjadikan tradisi unik tersebut menjadi ciri khas dari sebuah masyarakat adat di berbagai negara untuk bisa dikenali oleh orang luar. Nah di video kali ini nih guys, kita akan membahas beberapa diantaranya suku yang mempunyai tradisi yang cukup unik. Nah berikut ini adalah 5 tradisi unik suku-suku di dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Suku Bodi Suku Bodi atau dikenal juga dengan Meen adalah suku Seminomaden yang tinggal di kawasan pedalaman dari Lembah Sungai Omo di Etopia Selatan. Salah satu tradisi unik suku Bodi yang masih diterapkan adalah kontes pria gemuk saat upacara perayaan tahun baru suku Bodi. Kontes dimulai 6 bulan sebelum tahun baru tiba. Bagi suku ini, setiap lelaki yang mempunyai perut gemuk adalah yang paling seksi dan menarik lho. Semakin besar perut pria bodi, semakin banyak wanita yang menginginkannya. Oleh sebab itu, mereka berlomba-lomba untuk membesarkan perut mereka. Untuk membesarkan perut, mereka meminum darah dan susu lembu. Proses membesarkan perut ini menurut mereka bukanlah mudah lho guys. Selama 6 bulan sebelum kontes dimulai, mereka diisolasi dan tinggal di suatu tempat serta dilarang untuk bergerak. Oleh karena itu, setiap pria yang dapat menjadi peserta kontes akan dihormati oleh suku tersebut. Dan pemenang kontes dianggap yang paling tampan di suku tersebut. Suku Dhani Suku Dhani adalah suku yang terdapat di wilayah Lembah Baliem, Pegunungan Tengah Papua, Indonesia. Kehidupan suku Dhani tidak banyak mengalami modernisasi. Banyak tradisi kuno yang masih mereka pertahankan. Salah satunya adalah tradisi yang dianggap unik adalah tradisi memotong jari atau dikenal sebagai tradisi ikipalek. Tradisi ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa berdukacita dan perwujudan rasa sakit karena telah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga yang meninggal. Menurut suku Dhani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi tersebut adalah wanita loh. Namun terkadang pria pun juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan. Saat anggota keluarga meninggal, para wanita akan memotong jari mereka dengan menggigitnya sampai putus. Terkadang dilakukan dengan kapak atau pisau. Jika yang meninggal adalah orang tua, maka dua ruas jari yang dipotong. Apabila yang meninggal adalah sanak saudara, maka hanya satu ruas jari yang dipotong. Bagi suku Dhani, jari adalah simbol dari keluarga, kekerabatan, dan juga kebersamaan. Suku Apatani Suku Apatani adalah suku yang berasal dari dataran tinggi Apatani, India. Suku ini memiliki tradisi unik yaitu tradisi sumbat hidung yang dilakukan oleh wanita suku Apatani. Tradisi ini bukan dilakukan untuk mempercantik tampilan, namun dilakukan untuk melindungi diri para wanita suku tersebut. Menyumbat hidung dilakukan agar terlihat kurang menarik di hadapan setiap orang. Pasalnya nih guys, wanita suku Apatani konon merupakan perempuan-perempuan yang paling cantik dari suku-suku lainnya di India loh. Hal ini membuat mereka mengalami berbagai keburukan. Perempuan Apatani sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Untuk menghentikan ancaman tersebut, para leluhur Apatani pun melakukan tradisi menato wajah dan menyumbat hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukan agar mereka tampak tidak menarik dan selamat dari incaran suku-suku lain. Namun kini, tradisi tersebut sudah jarang dilakukan oleh pemuda-pemuda suku Apatani. Hanya para tetua suku yang masih terlihat berpenampilan dengan hidung di sumbat ini. Suku Dinka Suku Dinka adalah kelompok etnis nitolik asli Sudan Selatan dengan populasi yang cukup besar ya guys. Suku Dinka juga memiliki tradisi yang unik loh, yaitu mengukir wajah mereka. Bagi suku Dinka, kecantikan seseorang dilihat dari sayatan di wajahnya. Seseorang dianggap cantik apabila wajahnya penuh dengan sayatan yang bermakna. Setiap sayatan di wajah memiliki makna tersendiri. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengukiran wajah pun dilakukan oleh orang yang dipilih dan terpercaya. Pisau yang digunakan untuk menyayat pun haruslah pisau yang sudah dibakar hingga panas. Saat melakukan tradisi menyayat tersebut harus kuat. Tidak boleh menangis, apalagi berteriak loh guys. Karena akan menjadi memalukan keluarga jika anggota keluarganya tidak kuat melaksanakan tradisi tersebut. Mereka yang sukses dalam ritual penyayatan tersebut akan dipandang sebagai sosok yang kuat dan dewasa serta dipandang berharga oleh anggota suku lainnya. Dan wanita pun akan dipandang sebagai perempuan yang cantik. Namun, jika menolak menjalankan tradisi ini, maka akan dikucilkan oleh anggota suku karena dianggap menodai tradisi. Wah, ngeri juga ya guys. Suku Wodabe Suku Wodabe adalah salah satu suku di Afrika yang nomaden alias berpindah-pindah tempat tinggal. Suku ini kerap melakukan perjalanan dari pesisir timur ke pesisir barat Afrika. Suku ini memiliki tradisi unik di mana warganya diperbolehkan mencuri atau mengambil istri atau suami orang lain loh guys. Sebelum mengambil istri atau suami orang, dilakukan terlebih dahulu kontes ketampanan yang diikuti oleh pria dewasa suku itu. Para pria akan berdan dan setampan mungkin untuk menarik perhatian para wanita. Para pria tersebut akan menari, hingga wanita yang tertarik dan terpikat dengan si pria bisa langsung ikut menari bersama. Mereka pun akan dinobatkan sebagai pasangan dan langsung menjadi suami istri walaupun asalnya adalah milik orang lain. Dan para perempuannya pun bebas memilih lelaki yang diinginkannya walaupun sudah mempunyai suami. Bagi mereka, baik suami ataupun istri bebas mencari pasangan baru sebanyak-banyaknya. Nah itulah tadi beberapa tradisi suku di dunia yang tergolong unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Menurut kamu, tradisi suku apa aja nih guys yang paling unik? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!